Intro Julpan Bagaryang, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun warga Tebing Tinggi Sumatera Utara yang dibakar hidup-hidup oleh rekan-rekannya, akhirnya mengembuskan nafas terakhir setelah sebelumnya selama 3 hari, mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sementara satu orang pelaku pembakaran atas nama Pasu Baga Oloan Sitorus alias Pasu berhasil ditangkap saat reskrim Polres Tebing Tinggi, sementara tiga pelaku lainnya, Ibnu, Ahmad Septian, dan Indra masih dalam pengejaran pihak petugas kepolisian. Menurut kaset reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Ramadhani saat menggelar konferensi pers, kejadian berawal saat korban dijemput oleh pelaku Indra dan Ibnu di sebuah warnet yang selanjutnya dibawa ke jalan Patimura di depan toko pakaian. Di situ korban kemudian dipukuli dan ditendangi oleh keempat pelaku, dan kemudian salah seorang pelaku atas nama Indra menyeram tubuh korban dengan bensin yang sudah disiapkan dalam sebuah botol minuman mineral, yang kemudian membakar korban. Usai melakukan aksinya, keempat pelaku kemudian melarikan diri, sementara sang korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan hingga akhirnya meninggal dunia. Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019, sekitar pukul 4 pagi kita mendapat kabar ada kejadian satu korban atas nama Julfan Bagaryang, itu di jalan Patimura dibakar oleh orang yang tadi kenal. Kemudian hasil penyelidikan kami ada mengarah terhadap 4 pelaku. Dan sekitar pukul 13, salah satu pelaku atas nama POS Pasubaga Olonsitorus, kami tangkap. Dan hasil pemerisahan yang bersangkutan mengaku, namun perannya hanya melakukan pemukulan terhadap si korban. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!